Intro Bukan film barat, film Korea yang mengambil latar belakang cerita tentang penyakit memang paling ampuh bikin para penonton menitikan air mata kalau kalian suka dan sedang mencari film Korea tersedih tentang penyakit berikut beberapa rekomendasi terbaik yang abadodak channel akan tayangkan semoga kalian terhibur dan check it out One Day film ini adalah film Korea tersedih tahun 2017 yang bercerita tentang penyakit atau koma yang dialami oleh salah satu karakter dalam film ini seorang investigador restoransi bernama Gang Soo yang diperankan oleh Kim Nam Gil bertemu dengan arwah dari seorang wanita bernama Miso yang diperankan oleh Jun Woo He yang mengalami kecelakaan mobil pertemuannya pertama kali di rumah sakit dan hanya Gang Soo yang dapat melihat perempuan itu Miso meminta Gang Soo untuk melakukan satu hal dan hanya dia yang bisa melakukannya permintaan apa yang diinginkan Miso dan apakah ia akhirnya sadar dari koma Terima kasih telah menonton kematian adalah suatu hal yang pasti dan mutlak dalam kehidupan maka setiap insan harus mempersiapkannya termasuk untuk orang tersayang yang mereka akan tinggalkan film melodrama Korea berjudul The Preparation berkisah mengenai Aisun yang didiagnosa mengalami kanker dan hidupnya tinggal sebentar lagi sambil menunggu ajalnya dia harus mempersiapkan anaknya Inkyo yang berusia 30 dan mengalami keterbelakangan mental dalam mempersiapkan hidup tanpa sang ibu kisah penuh hubungan antara ibu dan putranya ini membuat kalian mungkin tersadar akan betapa besar kasih sayang orang tua khususnya ibu kepada anaknya My Annoying Brother Film Korea tersedih selanjutnya adalah My Annoying Brother yang menceritakan kisah sedih hubungan kakak beradik Dusik dan Duyong Dusik akhirnya bisa keluar dari penjara dengan alasan untuk menjaga adiknya yang buta akibat insiden pada perlombaan Judo apalagi dikisahkan kedua orang tua mereka sudah tiada tak disangka ternyata Dusik justru hanya memanfaatkan uang warisan orang tuanya untuk kesenangannya sendiri Duyong yang buta terus mengalami stres dan kehilangan semangat hidup hingga suatu hari Dusik diketahui memiliki penyakit parah penyakit itulah yang nantinya menjadi titik balik hubungan kedua bersaudara ini Abah sendiri sudah menonton film melodrama Korea tentang penyakit yang dialami para tokahnya ini dijamin kalian bakal bikin nangis sampai habis tisu sebungkus lebih My Brilliant Life Film melodrama terbaik selanjutnya adalah My Brilliant Life Buat kalian yang lagi cari rekomendasi film Korea sedih keluarga atau tentang penyakit Mira dan Daiso adalah orang tua dari Arium remaja yang mengidap penyakit langka bernama Proregia Syndrome penyakit ini membuat Arium memiliki tampilan seperti kakek berusia 80 tahun padahal usianya baru 16 tahun penyakit ini membuat keluarganya mendapat banyak sentimen negatif suatu hari Arium didiagnosa tidak memiliki sisa hidup yang lama kedua orang tuanya terus berjuang untuk mengobati Arium apakah dia akan sembuh? tonton saja ya baik itulah sedikit cuplikan film-film drama Korea sedih tentang penyakit apapun ceritanya adalah merupakan sebuah pelajaran atau dapat kita ambil hikmah di dalam sebuah film semoga ini menjadi iktibar atau pelajaran buat kita semua terutama Abah Doda semoga terhibur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya